Terima kasih telah menonton Contoh misalnya gini Kemarin kita belajar bareng-bareng Ada sebuah studi kasus yang cukup menarik ya Tentang satu brand Yang direview oleh youtuber Ya direview oleh youtuber Kemudian disomasi lah oleh kuasa hukumnya Tau ya pak kasusnya itu ya Kayaknya sih tau mas Ya teman-teman mungkin tau lah Boleh sebut nama brandnya gak sih Karena udah jadi konsumsi publik gak apa-apa lah ya Silahkan deh mas Ya saya sebut lah Eger lah ya Oh iya Nah Eger itu Kan kemarin kesandung kasus Ada seorang youtuber Yang sedang Review produknya Kemudian disomasi oleh kuasa hukumnya Nah kemudian Muncullah gerakan ya Gerakan bahwa kita gak mau Saya gak mau lagi dia beli sama Eger Hanya karena masalah Bukan masalah sepele sih Hanya sebetulnya masalah Masalah yang terjadi Gak ada hubungannya sama produknya itu sendiri Toh selama ini orang sudah pakai Eger kan Sudah membuktikan kualitasnya Gak ada masalah dengan rasional value-nya Bisa diterima Bisa diterima rasional value-nya Tapi yang jadi masalah adalah perilakunya Eger Kenakan sebetulnya ketika Eger Dipersepsikan bahwa brand yang sombong Brand yang Songong gitu Ini persepsi ya Sekali lagi ya Dipersepsikan oleh konsumen Dan brand yang seperti itu Konsumen Jadi gak mau Berinteraksi dengan brand yang seperti itu Padahal itu gak ada hubungannya sama produknya secara langsung Nah inilah emotional value Purpose Kemudian Attitude dari sebuah brand Inilah yang sebetulnya mendominasi Sekitar 90% Keputusan apakah konsumen akan Lanjut dengan brand ini atau tidak Itu sebetulnya karena komponen emotional value-nya Nah rational value tadi hanya memerankan peran 10% aja Tapi kemudian ada yang nanya Mas Judi bisa gak Saya gak usah mengurusin Rational value 10% Saya langsung aja emotional value 90% Gak bisa Walaupun rational value hanya 10% Bagi saya ya Tapi itu tetap esensial dan tetap dibutuhkan Contoh Nih contoh misal Rational value kompeten Kalau kita misalnya nih ya Kita punya temen ya Kita punya temen Kita punya temen Dia itu jago menerin AC Anggap aja namanya Ali Ali ini jago banget menerin AC Temen kita yang kedua namanya Ahmad Ini juga jago menerin AC Temen kita yang ketiga namanya Hasan Nah ini dia gak pinter Dia gak bisa menerin AC Nah si Ali Ini jago menerin AC Si Ahmad juga jago menerin AC Si Ali Si Ali selain jago menerin AC Dia tuh orangnya baik banget Kalau diajak ngobrol enak Kalau diajak Diajak apa namanya Diskusi enak Nyambung Solutif Kemudian kalau si Ahmad Walaupun dia pinter Menerin AC Tapi itu dia agak ketus Kalau dikasih Kalau jawab Kemudian kalau diskusi Gak enak Kemudian yang nomor tiga adalah Si Hasan Dia jauh lebih baik Dia jauh lebih sopan Jauh lebih Enak diajak ngobrol Ketimbang si Ali yang pertama Pertanyaan saya Kalau AC di rumah kita rusak Kita hubungin siapa Ali, Ahmad, atau Hasan Kemungkinan Ali Kenapa? Karena dia memang jago menerin AC Dan yang kedua Etitudenya baik Kenapa kita gak milih nomor dua Si Ahmad Walaupun dia sama-sama pinter Al-Sawong Orangnya gak enak kok Enggak asyik diajak ngobrol Padahal gak asyik diajak ngobrol Itu gak ada hubungannya sama AC-nya Iya kan? Betul, betul Manusia aneh gitu Manusia 90% Itu dikuasai sama emosi Tapi kalau emosi Kalau semua etitudenya baik Tapi kalau dia gak kompeten Kayak si Hasan Untuk dia gak kompeten Menerin AC Walaupun dia lebih sopan Walaupun dia lebih asyik Gak bakal Kita mau kerjasama Jadi dua komponen ini Wajib ada nih Di blueprint Antara rational value Dan emotional value Nah inilah Konsep yang ada di Nema Way Yang saya bangun sekitar 19 tahun belakangan Ekstraksi pengalaman saya 19 tahun Itu saya tuangkan di dalam Nema Way ini Brand blueprint ya Isinya rational value Dan emotional value Jadi harus seimbang gitu Dua-duanya mas Mau rasional sama emosional Itu harus tetap di Di apa ya Dikonsepkan dengan baik gitu ya Yes Betul Betul Oke Itu juga kuncinya ya Karena kalau Kayak tadi mas bilang Eger itu kan Contohnya juga itu Mungkin Apa ya Salah satu contoh Kasusnya yang mungkin Bisa merusak Brand gitu ya mas Iya Betul Betul Oke Oke Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya